Pemirsa Anda kembali di Anjusore bersama saya, Diendra Mukni. Elit Partai Keadilan Sejahtera menyampangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai tekat untuk bekerjasama. Ketua Majelis Syuroh PKS Salim Segaf Al-Jufri bersama sejumlah petigi PKS tiba di kediaman Prabowo di ketepang negara Jakarta Selatan Jumat Sore. Usaya pertemuan yang berlangsung tertutup, Prabowo menyebut momen ini sebagai tekat untuk bekerjasama. Prabowo mengaku tidak mempersoalkan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2024. Kerjasama usai kontestasi Pilpres dinilai Prabowo sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Hari ini, pada sore hari ini saya bersama perwakilan dari Keluarga Besar Partai Gerindra, unsur pimpinannya menerima kekunjungan dari kawan lama, dari kawan lama kita, unsur pimpinan dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya ucapkan terima kasih. Ustaz Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuroh PKS, kemudian Dr. Ahmad Heriawan sebagai pelaksana harian Presiden PKS, karena Pak Saiku sedang kampanye di Jawa Barat. Hadir, Sekretaris General, Bendara Umum, dan unsur pimpinan semuanya, sekali lagi terima kasih. kehadiran di Kartanegara ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kartanegara, ya sekian tahun yang lalu, gitu Pak ya. Jadi kita dulu bukan sekutu, tapi segajah. Dan kemarin kita, mereka ada pilihan berbeda, kita tidak masalah, mereka izin berbeda, kita juga tetap bersahabat, itulah yang kita inginkan, politik di Indonesia, politik yang selalu menjunjung tinggi, saling menghormati. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita, kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus faham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutapakan kepentingan rakyat kita. Dan karena itu, setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi. Dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustadz Salim, langsung ketua majlis suruhnya, sahabat lama kita. Sebetulnya kita kontaknya itu sering, hanya sering juga tidak di depan media. Tapi kali ini, kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh hal layak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama, yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada Kabinet Indonesia Maju, dan saya sudah bekerjasama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional, jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah disering diskusi, jadi ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore. Alhamdulillah, sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syura, bersilatu rahim, kepada Bapak Presiden, Terpilih 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto, terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh perkan-perkan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi, dan bahkan yang kedua, ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029, dan teriring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Dekan-dekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerinda, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat terat sekali. Tauh dilempar di pantai Belawan, rame berterbangan burung berpati, jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Olehnya itu, terima kasih.